Oh iya Bu, di Dustiva Studio itu kita bisa menghasilkan uang lho Bu Oh, kalian bisa ngasih duit? Iya bisa Bu Jadi sebenernya kalian ini kerja atau sekolah sih? Selamat siang semuanya teman-teman Selamat datang di Dustiva Podcast Oke, di podcast pertama kita Kita kedatangan tamu yang sangat spesial Karena dari siswa kita sendiri Dari SMKN 1 Kalian Kira-kira siapa? Kita kenalan dulu Silahkan coba kita perkenalkan yang pertama Ada si cantik Halo, selamat pagi teman-teman Nama saya Rimanda Ken Sawmara Dari kelas 12 Multimedia SMKN Negeri 1 Kalian Nah, kalau yang ganteng Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andrianto Kelas 12 Multimedia SMKN Negeri 1 Kalian Oke, kita akan lanjutin untuk berbincang-bincang lebih lanjut Dengan Andri dan juga Ken Saw Seputar SMKN 1 Kalian Oke, kita sudah kenalan Nah, selanjutnya kita akan lebih banyak untuk sharing ya Kalian ini sudah kelas berapa? Kelas 12 Kelas 12 Nah, tadi nyinggung tentang jurusan ya Dari jurusan Multimedia Oke, sebelum kita ngulik nih Tentang kegiatan-kegiatan kalian Saya ingin tahu nih Kita flashback dikit dulu Kenapa sih awal mulanya kalian bisa pilih jurusan Multimedia Jadi SMKN 1 Kalian Nah, penasaran banget nih Mungkin dari Kak Andre-nya adalah Saya dulu itu flashback ya Bu Dulu awalnya sih gak milih Multimedia Tapi entah kenapa ya Bu Mungkin Tuhan berkata lain Pas saat di bawah itu Di pendaftaran Pendaftaran Itu Itu Saya mau memilih DPIB DPIB itu apa? Desain Permodelan dan Informasi Bangunan Iya, Informasi Bangunan Ini ya Kayak Teknik Sipil gitu ya Ya, lebih mirip Teknik Sipil Oh gitu, oke Lalu? Nah, lalu Entah kenapa ya Bu Tiba-tiba Ini mulut Ke kakak yang ada jaga di situ Bilang pertama kali itu Multimedia Oh gitu, jadi Keceplasan ya Iya Nyeplasnya ini Bilangnya Multimedia Padahal jadinya DPIB DPIB Di pilihan pertama Pilihan pertama itu niatnya DPIB Pilihan kedua Multimedia Tiba-tiba entah kenapa Mungkin memang Tuhan yang berkata lain Multimedia duluan DPIB belakang Oh gitu Jadi pada saat pendaftaran Kalian ini diminta untuk memilih Dua jurusan Untuk alternatif Iya Oh gitu Jadi si Andre ini jurusan alternatif pertama adalah Multimedia justru Yang awalnya niatnya dari rumah pengennya DPIB itu tadi ya Malah DPIB-nya jadi pilihan yang nomor dua Gitu Oh gitu Jadi cara tidak sengaja ya Sampai akhirnya bisa lulus dan bersekolah masuk di Multimedia Gitu Oke Kalau kakian saya gimana? Kalau saya lebih ke aksiden juga sih Bu Oh gitu Gimana nih? Menarik nih Jadi kan waktu lulus SMP Saya lebih suka dunia science IPA gitu ya Nah mau milih Mau ke SMA Tetapi di SMA itu Donasi Ibu Oh iya Terus Jadi sekolah terdekat itu adalah SMP Negeri Satu Kalanget Oh jadi ini domisili nya di Kalianet ya? Oh di Kalianet Oh di Kalianet Jadi sekolah terdekat di SMP Negeri Satu Kalanget Jadi mau tidak mau ya udah gitu Nah dan pilih lah Multimedia Karena saya punya basic komputer Dan ya itu Oh karena udah punya basic komputer Jadi dirasa kayaknya ya bisa lah cocok nih Ya bisa survive dah Oke Jadi dirasanya karena Multimedia ini berarti udah tau ya Sedikit-sedikit tentang Multimedia ini ngapain aja Yang pasti bersinggungan dengan teknologi atau komputer gitu ya Oh gitu Jadi akhirnya kalian berdua secara eksiden ya Secara eksiden masuk ke Multimedia Oke Nah Tapi pada akhirnya gimana nih Pada waktu masuk ke Multimedia Rasanya gimana Ada penolakan atau udah oh Enak-enak Atau masih kayaknya saya tidak disini tempatnya Atau gimana Dari mana dulu nih Bu? Boleh dari Kak Andre dulu deh Dari saya ya Bu Pada saat awal masuk itu ya Namanya juga salah Kalau ibarat kata salah sambung gitu Nama-nama siapa Terus sambungnya ke siapa Jadi kayak Ayu Tingting ya Salah alamat Alamat palsu Ya awal-awal sih kayak gimana gitu ya Bu Gimana gitu ya Sampai gak bisa dijelasin ya Gimana itu gimana gitu ya Tapi ya sering berjalannya waktu ya Kan ibarat Ibarat kata kalau misalkan Terbiasa ya Lama-lama jadi cinta juga sih Asik Yang sudah berhasil membuat Andre jatuh cinta dengan jurusan multimedianya ini Kayak kalau Kenza? Kalau saya sih yaudah jalanin aja dulu Dan agak unik sih Foto kelas 10 sih Kok gini sih multimedia? Oh gitu Jadi ini ya berbeda dengan pertiraan ya Langsung belajar desain Ya kali belajar desain gitu Kalau belum tahu Langsung ada gambar Jadi kalau basic gambar sih gak ada Tapi kalau udah megang komputer apa Udah tahu Kok desain ya? Kok desain? Kata saya komputer Pure komputer gitu Ternyata ada desainnya juga Nah dan lebih uniknya Di kelas 11 kan Udah ada program PKL nih PKL apa tuh? PKL itu program magang Oh jadi kalian magang? Iya praktek kerja lapangan Pada saat kelas 11 Berarti waktu sekolah kalian magang? Iya Oh gitu Jadi kalau SMK tuh Pas sekolah Justru magang Ada program magang Oh gitu Itu kan keluar dari zona nyaman Keluar dari zona saya Wah ternyata gini ya Mas SMK Terus magangnya kan barengan ya Oh ini satu grup ya Iya satu grup Seru banget ibu Belajar banyak hal Terus bisa jalan-jalan juga Jangan Bisa jalan-jalan juga dan Banyak teman Nambah teman Karena di tempat magang Bukan hanya dari SMK Negeri Satu Karangat Oh jadi banyak ini ya Banyak dari SMK-SMK lain Begitu Enak Jadi kalau SMK ini Emang ada program magang ya Jadi mungkin salah satu kelebihan SMK itu Pada saat kalian sekolah Nanti kalian bisa juga ada program magang Magangnya itu bisa sesuai dengan jurusan masing-masing ya Penempatannya mau di mana Nah kemudian kemarin di mana Di dinas komunikasi Di dinas kominfo Di diskominfo ya Di diskominfo Oke Nah kalian kan udah kelas 12 nih ya Kelas 12 Tugas-tugas ya, ini kayaknya relate banget ya Para siswa yang udah kelas 12, udah mau lulus Pasti ujiannya numpuk, tugas numpuk Nah, apalagi nih, yang numpuk selain tugas dan ujian, apalagi nih yang numpuk? Ya, begitulah Bisa dideskriptikan sendiri Oke, berarti sekarang lagi masa ujian nih, atau gimana? Kebetulan nih, Bu, kami berdua sudah selesai UKK UKK? Oh, kalau UKK itu apa? Uji kompetensi keahlian, kayak UN-nya Oh, jadi UKK itu adalah uji kompetensi keahlian Nah, itu ngapain aja tuh, Andre? Mungkin Andre bisa cerita nih, UKK ini ngapain aja? UKK-nya itu disuruh buat video iklan Oh, jadi berupa project gitu ya? Oh, jadi bukan kayak ngerjain soal, atau ngegambar, atau apa gitu Jadi, project ya? Project-nya tentang? Tentang video iklan Iklan komersial Iklan komersial Tentang produk, makanan, produk makanan, kerajinan Pokoknya yang tradisional, yang ada khas sumenam Oh, jadi mengangkat tema tradisional Tema tradisional ya, khas daerah ya? Iya Oh, gitu Kalau Kensa produknya apa nih? Kalau saya produknya serimuka mama Serimuka mama? Apa tuh serimuka mama? Serimuka mama tuh kayak, bukan kue lapis sih Ada lapisan tersendiri tuh ya, ada lapisan ketan Terus di atasnya tuh kayak lapisan gula jawa Terus dikasih telur Kan unik gitu gimana ketan Ketan kan biasanya dimakan sama makanan asin-asin Kayak ayam, lempar kan asin gitu Nah, dan ini manis Malah dicampur gula merah Oh, gitu Wah, kan unik banget gitu Saya jadi ngiler nih ya dengernya Membayangkan rasanya tuh kayak apa Kayaknya enak banget ya Kayaknya enak banget deh Dan saya baru denger malah Serimuka ya namanya Serimuka Serimuka, jadi itu memang jajanan khas mana nih? Khas Kalyangat Khas Kalyangat Kalau serimuka tuh biasanya terdapat di Bazar Ramadan Banyak gitu Bisa dicoba ya, buat opsi Bentar lagi kan mau Ramadan Ya mungkin Teman-teman mau berburu takjil serimuka Nah, bisa banget Kalau Andre produknya apa? Produk saya itu karica racungan Karica racungan? Iya Racungan tuh apa? Racungan itu kepiting, Bu Tapi agak lebih gede Dan warnanya tuh merah Persaudaraan kepiting ya? Iya, masih saudara Masih anggap lah satu saudara, satu geng gitu Oh gitu Rasanya berarti ada rasa kepiting-kepitingnya gitu ya? Iya Eka ikan Rasa ikan gitu Iya Tapi Mungkin orang yang Tapi yang Biar rasanya itu lebih enak itu Ditambahkan telur racungannya atau lemih Lemih? Iya, itu iya Telur racungannya, Bu Jadi itu yang bikin Racungannya itu lebih Nambah Rasanya lebih kuat gitu ya Kan kebanyakan orang berpikir terbuat memang berracungan-racungan aja gitu ya Oh gitu Iya Tapi sebenernya ada campuran telurnya itu yang bikin kuat rasanya Oke, saya baru tau juga nih Kok jadi lapar Apalagi siang-siang gini ngebahas tentang iklan produknya mereka Nah, saya juga penasaran nih Kalau buat iklan produk berarti berupa video dong ya Iya Video Nah, mungkin teman-teman Biar jadi referensi juga Kira-kira videonya kalian ini bisa dilihat di mana nih Karya-karya dari teman-teman multimedia kelas 12 Jadi, video ikan komersial Dari proyek UKK kelas 12 Multimedia SMK Negeri 1 Kalangat Bisa ditonton di Youtubenya Multimedia SMK Negeri 1 Kalangat Wih, udah ada Youtubenya juga ya Keren banget ya jurusannya udah Ada Youtubenya juga Jadi, bener-bener memfasilitasi karya-karya siswanya Untuk bisa dipublish ke masyarakat umum gitu Oke, seru gak proyek UKK-nya ini? Ada suka-dukanya Berimbang Berimbang ya, tapi secara umum ini ya Seru banget ya Seru sih Seru, bisa jalan-jalan juga Untuk nyari produknya buat sendiri atau Kalau saya buat sendiri Kalau saya ke perusahaannya Jadi, langsung ke pembuatnya Kalau Kenza buat sendiri Oke, jadi bisa belajar juga ya Dan bisa sebari Menjualkan Atau Ini ya Memproduksi sendiri gitu ya Oke Jadi, kita Kan Udah Ini ya Bicara banyak tentang ujian nih Biar Teman-teman yang lain tahu Kalau Sekolah itu gak cuma sekedar tentang Ujian dan tugas Nah, kita sekarang tanya nih Kira-kira apa aja sih kegiatan mereka ini Waktu mereka selama 3 tahun Bersekolah di SMKN Satu Kaliangat Mengambil jurusan multimedia Nah, kalau Semasa Waktu saya Di sekolah SMKN Satu Kaliangat nih Bu Gak hanya belajar ya Bu Di SMKN Satu Kaliangat Khususnya di Jurusan multimedia Ada Hispro Ada tim kreatif juga Dan ada Ada Stiva Studio Wih Banyak banget ternyata Itu kegiatan Anak-anak Iya, kegiatan anak-anak Lain belajar Jadi Semua siswa terlibat ya Di dalam Semuanya Tiga kegiatan itu ya Nah, kita akan kupas tuntas nih Asik Tentang tiga kegiatan itu tadi Yang pertama Tadi Hispro ya Ada Hispro Hispro itu apa sih? Hispro itu Himpunan siswa Proglie, MM, dan DKV Jadi Kayak sebuah himpunan Khusus untuk siswa Multimedia dan desain komunikasi sosial SMK Negeri Satu Kalanget Oh gitu Jadi Ada perkumpulannya Gitu ya Ada perkumpulan Khusus Ada perkumpulan Yang khusus siswa Multimedia dan apa DKV Itu dua jurusan atau gimana? Jadi gini Jadi di SMK Negeri Satu Kalanget itu Pertama Kayak Prodinya gitu ya Prodinya itu Ada Ada multimedia Karena di SMK Negeri Satu Kalanget itu Mengikuti kurikulum baru Nah jadi Diubah Bisa memilih animasi ya Animasi Broadcasting Sama dan ini Desain komunikasi visual Nah di SMK Negeri Satu Kalanget ini Khususnya multimedia Merubah atau memilih Desain komunikasi visual Jadi yaudah multimedia berubah jadi DKV Oh gitu Jadi Gitu ceritanya ya teman-teman Kenapa bisa ada Makanya tadi Mereka Saya sempat bingung Waktu mereka bilang Perkenalan sebagai Anak multimedia Tapi tadi disinggung tentang DKV Nah ternyata ada ceritanya Jadi Emang namanya dulu Multimedia gitu ya Terus Berubah karena Adanya perubahan kulit perum Ke DKV Menjadi DKV Yaitu Desain komunikasi visual Gitu teman-teman Sekarang jadi lebih Enggak ya Lebih ngerti ya Jadi Kita nyebutnya Ini ya Sekarang udah DKV ya Berarti Bukan multimedia lagi nih Tahun ini Berubah jadi DKV Tahun ini berubah jadi DKV Oke Berarti Di SMKN Satu Kalanget Kayaknya Saya baru denger Ya memang Di Sumeneb Satu-satunya DKV yaitu Di SMKN Di Semenep Oh gitu Wih Satu-satunya loh itu teman-teman Oke Jadi Menarik banget nih Karena Menjadi Satu-satunya Jurusan DKV Yang ada di Sumeneb Adanya Hanya di SMKN Satu Kalanget Oke Wah Bisa menjadi Kebahagiaan tersendiri nih Buat teman-teman Yang mau Daftar atau ikutan Jadi Anak Atau siswa DKV Di SMK Negeri Satu Kalanget Oke Menarik banget ya Selain Hispro Tadi juga Dipaparkan beberapa Kegiatan lagi Ada Tim kreatif ya Kalau gak salah Nah itu Apa tuh Tim kreatif itu apa tuh Tim kreatif itu Ada satu tim Yang handle Seluruh akun Di multimedia Eh di Maaf Sorry Di DKV Jurusan DKV Oh gitu Jadi Ada satu tim Yang nge-handle Semua Sosial media Dari jurusan Dari jurusan DKV Baik itu Kontennya Waktu publishnya Dan sebagainya Oh jadi Emang udah ada tim sendiri ya Udah ada yang mau manage sendiri Wah Keren banget nih Udah ada perkumpulan sendiri Terus ada timnya sendiri juga Untuk Mempromosikan ya Untuk membuat konten-konten Yang berhubungan ya Dengan Jurusan DKV Itu sendiri Wah Narik banget Berarti Siswanya super sibuk banget ya Bisa dibilang seperti itu Ya kandre Oke Terus tadi Satu lagi Ada Dastiva Studio Dastiva Studio Apa nih Dastiva Studio Dastiva Studio itu adalah Rumah Produksi Rumah Produksi Jadi DKV Oh jadi Oh DKV ini punya rumah produksi Hebat kan Jadi Selain punya Himpunan Punya tim juga Tim kaki juga Terus Punya rumah produksi juga Komplit ya Banyak banget Yang bisa dieksplore Di jurusan DKV ini Punya slogan lagi bu Dastiva Studio Oh iya Gimana tuh Gimana tuh Slogannya Kalau saya bilang Salam Dastiva Cerdas Kreatif Dan Inovatif Kayak gitu temen-temen Kita coba bareng-bareng aja ya Coba Oke Coba Coba Bareng-bareng ya Salam Dastiva Cerdas Kreatif Dan Inovatif Oke Kenalan dulu temen-temen Keren banget ya Dastiva Studio ini udah punya slogan yang melekat Ini semua anak multimec Eh sorry Anak DKV ya Anak DKV pasti tau ya Pasti tau ya Karena kalau perkenalan jurusan itu pasti udah dikenali Pake apa tadi Salam 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 Dastiva Salam Dastiva Keren banget loh Punya slogan Salam Dastiva Cerdas Kreatif Dan inovatif Nah itu Menggambarkan Dari anak-anak Si Jurusan DKV itu sendiri loh Oke Tadi Nyinggung Dastiva Studio itu adalah rumah produksi Produksi Kalau rumah produksi Berarti ada sesuatu nih yang diproduksi Ya betul Produksi Yang Banyak banget gue yang diproduksi Misalnya seperti memproduksi ganci Ganci Gantungan kunci Oke Polaroid Lanjut Banner juga bisa Logo Oh berarti ini ya Jasa ya Oh berarti ada produk Sama ada jasa 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 Komplit ya Iya Bener Paket Paket lengkap nih teman-teman Jadi Ada rumah produksi yang melayani produk dan juga jasa Nah produknya tadi ada Gantungan kunci Seperti yang ada di depan Ini bu Oh ini Gantungan kunci Ini ya Ada gantungan kunci Saya lihat dulu ya teman-teman Oh ini bagus banget loh Ini dari akrilik ya Iya dari akrilik Dari akrilik Nah ini Saya baru lihat nih yang kayak gini Gantungan kunci dari akrilik Jadi Kayak kaca-kaca gitu Tapi gak gampang pecah Bolak-balik lagi Oh iya bener Bolak-balik Nih bolak-balik Jadi Bisa dikasih gambar bersama guru tercinta Bersama bestinya mungkin ya Or boyfriend gitu Doi bu sama doi Oke Selain produk Tadi juga nyinggung soal jasa ya Jasanya apa tuh Jasanya itu bisa seperti misalkan buat logo Buat logo Tapi kalau misalkan buat logo kemudian dicetak Menjadi kartu atau name card gitu bu Itu berjadinya jasa dan produk Oh gitu Oh kalian juga buat kartu gitu Iya juga buat kartu Jadi Kayak kartu-kartu pelajar Iya bener Kartu pelajar Sekarang lagi Sekarang lagi ngetrend tuh Kayak fotocard korea-korea gitu Kalian bisa juga? Bisa ibu Oh di The Stiva bisa juga? Iya bisa Oh gitu Wah menarik banget nih Menarik Oh iya bu Di The Stiva Studio itu Kita bisa menghasilkan uang loh bu Oh Kalian bisa ngasih duit? Iya bisa bu Jadi sebenarnya kalian ini Kerja atau sekolah sih? Iya enggak lah bu Gimana-gimana? Karena kan di The Stiva Studio ini kan produksi Jadi siswa itu mempromosikannya itu lewat media sosial Terus dari itu kan dapat orderan Nah dari orderan tersebut itu kita sendiri yang produksi Terus keuntungannya itu buat kita sendiri Oh gitu Tapi Uangnya itu keuntungannya itu disimpan dulu Ditabung dulu Habis itu kalau misalnya udah lulus baru bisa diambil Oh gitu Makanya kenapa tadi kamu bilang Kalau Menghasilkan Menghasilkan uang Menghasilkan uang Makanya saya bingung Ini mereka sekolah Tapi bisa dapat uang sendiri gitu loh Jadi makanya saya tadi kaget gitu loh Jadi sebenarnya mereka ini sekolah belajar atau malah justru kerja Gitu kan Jadi Difasilitasi dari jurusan The Cafe Di rumah produksi Das Tiva nya ini ya Yang justru untuk produksi Yang nantinya bisa dikelola oleh siswa sendiri Jadi promosinya dilakukan oleh siswa Produksinya dilakukan oleh siswa juga Keuntungannya? Oleh siswa juga Untuk siswa juga Jadi semuanya balik ke siswa itu sendiri gitu ya Wah Ini bisa menjadi semangat nih Buat teman-teman Gak hanya Karena gak hanya Belajar di kelas aja Tapi juga bisa belajar usaha Bener banget nih Gak hanya belajar aja Tapi juga Belajar usaha Kalau Ininya Biasanya kalau SMK tuh Ada yang namanya BMW BMW Bentuk SMK tuh Bekerja Melanjutkan Dan Wira usaha Wira usaha Nah Berarti jurusan kalian ini udah komplit banget ya Dari BMW itu tadi ya Nah jadi Di jurusan The Cafe ini Belajarnya ada Ada Lalu Melanjutkan juga bisa Bisa melancarkan Berwira usaha Berwira usaha juga Berwira usaha Sudah disediakan di sekolah Oke Jadi Belajarnya Juga bisa Dan Berwira usaha pun Sudah diajarin Dari mereka sekolah bahkan Gitu ya Jadi Sudah belajar Wira usaha Sudah Banyak praktek juga Jadi menjadi nilai plus Nih ya Untuk Teman-teman Yang mungkin berminat Untuk masuk ke DKV SMK NG 1 Kalian Jadi bisa gabung Dan menjadi seperti kakak-kakaknya ini Yang udah menghasilkan Sebuah proyek yang Keren ya Untuk UKKnya Oh iya Tadi sempat nginggung Tentang Sosial media ya Oh iya Benar Di DKV itu Di DKV SMK NG 1 Kalian Punya sosial media Nah Sosial medianya itu Banyak ya kak Ada Instagram Youtube TikTok juga ada Facebook juga ada Kalau Instagram dan TikToknya itu Namanya Adda Stima Studio Nah Tunggu ya teman-teman Pas banget nih Buat teman-teman yang mau Tanya-tanya lebih lanjut Tentang jurusan DKV Tentang apa aja kegiatannya Nah lebih detailnya Mungkin bisa Langsung aja Mampir ke Instagramnya Adda Stima Studio Adda Stima Studio Oke Mungkin segitu aja dulu Obrolan kita ya Andre dan Kensa Untuk teman-teman yang Mau lebih lanjut Tanya-tanya Atau melihat kegiatan Lebih detail lagi Tentang Jurusan DKV SMK NG 1 Kalianat Mampir di Adda Stima Studio Terima kasih Jumpa lagi di podcast selanjutnya Dengan siapa Penasaran Lanjut aja Di video selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax